bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bmy online kita coba untuk menjelaskan settingan dari apa namanya blower jadi di dalam kita menerapkan blower mau pakai sistem blower apapun atau merk apapun atau digital atau analog yang harus dipahami bahwa di sini dapat kita jelaskan di dalam blower, sistem blower ini power ya umumnya banyak nanti semuanya suka mengandung power tombol on off di sini ada heater panas dan ada air atau udara makanya hot air jadi sebetulnya sistem pemanasan yang ada di dalam elemen di sini pemanasnya ada di sini gagangnya ini jadi ini namanya elemennya kemudian hot airnya itu di pompa dari ini dari apa namanya dari sistem ada pompanya di sini ya jadi di sini untuk prinsip kerjanya setelah kita nyalakan kita nyalakan ini agar di dalam kita nanti awet alatnya agar supaya bisa awet tentunya ada SOP dalam penanganan jadi biasanya kondisi pertama biasanya saya ini ini nol panasnya nol anginnya full itu pada saat kita memantikan sebuah mesin ini kita mulai on kan kita on kan jadi kita naikkan ini full boleh sembarang jadi kita naikkan sembarang saja ya ini proses apabila ininya mati berarti prism pemanasannya rusak elemen pemanasannya rusak ini adalah simbol kerja dari heater atau pemanasnya kemudian ini adalah udara yang dihempaskan atau dikeluarkan di sini kita menggunakan jadi ini penjelasan singkatnya dulu ini saya menggunakan jenis yang nomor 2 ya ini ya mata nomor 2 kali ya jadi ini tidak terlalu besar karena ini nanti kita menyesuaikan IC-IC yang untuk kecil-kecil jadi penggunaan dari mata blower itu kita sesuaikan dengan IC yang dipakai jangan menggunakan terlalu kecil jangan menggunakan terlalu besar jadi ini yang menengah jadi ya silakan Anda lihat fasilitas yang diberikan oleh blower Anda jadi ini kita menggunakan yang menengah ya jadi tidak terlalu besar tidak terlalu kecil di sini di dalam kita apa namanya mengoperasikannya yang pertama adalah ini kita panas kita bikin maksimal dulu boleh kalau enggak ya sedikit maksimal ya kurang sedikit ini jadi silakan Anda maksimal kalau ada agar panas itu cepat jadi kalau kita melihat dari itu ya kelihatan ya mengangah itu tandanya elemen pemanasnya sudah bekerja jadi kita biarkan sebentar di dalam kita mengoperasikan yang secara SOP dan tidak merusak setelah dirasa cukup apa namanya lama kita anginnya disesuaikan jangan sampai nanti angin terlalu besar itu akan mengakibatkan komponen-komponen apabila sudah apa namanya meleleh timahnya bisa mabur-mabur atau berterbangan nah ini kita perlunya nanti bermain settingan angin yang disesuaikan yang penting di sini yang menjadi poin di dalam settingan mau alat apapun agar tidak merusak bot dari sebuah IC gitu ya atau IC atau botnya kita harus memahami berapa panas yang ideal untuk bot tersebut nah tentunya kita main instinct jadi kita tidak bisa anda itu melihat secara kasat mata seperti ini langsung jadi tidak bisa jadi mesti dirasakan atau dipraktekan ini cara settingannya adalah kita coba mulai dari 6 ya misalnya 6-6 ini sudah tinggi sekali ini udaranya kita kasih sembarang saja misalnya 4 4 dan 6 ya ini sembarang jadi di sini untuk media atau bahan untuk uji coba saya menggunakan sebuah tisu jadi di dalam kita mau menguji coba berbahaya tidak apabila panas ini saya berikan kepada sebuah motherboard nah ini kita sediakan tisu jadi sembarang tisu ini kebetulan ilmu saya didapatkan dari master teknisi handphone ya jadi kita dulu juga berkecimpung dalam handphone jadi di sini master termasuk master besar di dunia teknisi di Jogja ini termasuk saya anggap 5 besar Jogja karena memang kemampuan di dalam hardwarenya bagus saya mendapat ilmunya dari beliau bagaimana cara men-setting apa namanya blower di sini dapat kita jelaskan sedikit bahwa media untuk kita uji coba adalah tisu ya sembarang tisu ini tisu ambil saja tisu nah ini tisu ini coba kita lakukan pemanasan jadi kalau kita lakukan pemanasan jangan sampai di tisu ini terbakar nah jangan sampai terbakar seperti itu ini anginnya terlalu gede panasnya terlalu berlebihan nanti akibatnya apa bisa menyebabkan apa namanya botnya panas atau bisa terbakar nah ini tentunya tahapan selanjutnya adalah setelah tahu bahwa blowernya sudah panas ini kan tadi tahapannya adalah kita memanaskan dulu atau memaksimalkan dulu dari kerja blower artinya ya sudah sedikit panas nah kita selanjutnya kita mencari kira-kira panas yang cocok apa tadi anginnya juga kelebihan atau terlalu kenceng kita turunkan anginnya menjadi tiga misalnya kemudian panasnya kita turunkan setengah misalnya lima setengah lima setengah tiga dan lima setengah jadi ini tiga dan lima setengah jadi kita lakukan lagi apa namanya praktek lagi sudah sesuai apa belum ini apa namanya panasnya kembali lagi kita taruh tisu terus kita lakukan pemanasan pokoknya target kita ini masih tinggi ya masih tinggi nih nah ini masih tinggi karena sebentar aja dia sudah sudah berintik-berintik kita turunkan lagi menjadi lima empat setengah dulu ya empat setengah karena ini terlalu tinggi empat setengah kemudian kita coba lagi kita biarkan dulu empat setengah dengan udara yang tiga ya ini masih tiga udaranya tadi sudah sedikit besar tapi ini sudah cukupan ini kalau settingan saya sudah cukupan kita coba lagi tes nah ini kita coba ini seperti ini ini sebenarnya sudah masih masih panas ya ini kategori masih panas masih panas kita tunggu dulu kita tunggu dulu target kita sebetulnya kalau agar aman adalah sampai menghitam saja seperti ini jadi tidak sampai menimbulkan bintik-bintik jadi di dalam kita settingan tidak sampai menimbulkan bintik-bintik berarti perlu teknik tekniknya bagaimana kita harus muter jangan sampai diam kalau diam itu akan seperti tadi jadi di dalam teknik apa namanya di dalam teknik penggunaan blower kita jangan diam jadi kita mesti muter jadi misalnya ini kita tetap pakai 4,5 ya pakai 4,5 dan ininya 3 ya ininya 3 ini kita tetap pakai kalau Anda diam Anda diam seperti ini Anda diam nah ini tetap dia akan bintik-bintik nah sekarang tekniknya bagaimana agar tidak cepat panas kita ambil tisu lagi tekniknya adalah Anda puter jadi target kita adalah sampai menghitam jadi ini kita coba ya target kita adalah puter jadi disini jaraknya ini kira-kira berapa ya ini 10 cm kali ya nah ini kita puter jadi nanti kalau kita puter dia tidak akan tidak akan cepat apa namanya tidak akan cepat terbakar nah tekniknya adalah kita puter-puter kayak gini nah ini terlalu lama biasanya nah ini kan hitamnya terlalu lama ini jadi Anda perhatikan ini padahal ini dekat sekali ini padahal ini nah ini kurang panas jadi yang jelas target kita adalah sampai menghitam atau minimal bintik-bintik tapi tidak sampai terbakar teknik diulang lagi teknik pemakaiannya adalah target kita sampai menghitam target kita sampai menghitam jangan sampai terbakar target kita seperti itu jadi kita ulang lagi jadi ini kita puter muternya boleh cepat boleh lambat nah ini ini kan lama banget ini kalau seperti ini ini nanti lama target kita menghitam benar-benar menghitam berarti Anda harus cari settingan yang pas untuk sampai target kamu menghitam karena kita gerak-gerakkan di dalam penggunaan komponen apa mengangkat komponen baik IC ataupun apapun target kita menghitam nah ini ini kan kurang kurang cepat ini kelamaan ini karena menghitamnya tidak tidak cepat nah ini kita coba naikkan kalau settingan saya memang saya naikkan sedikit dari nilai ini karena kita muternya seperti ini gerakan memutarnya seperti ini sehingga Anda silakan mencoba-coba sendiri bagaimana gaya di dalam men-service Anda pokoknya target menghitam benar-benar menghitam ini kan belum menghitam banget ini biasanya saya naikkan menjadi 5 settingan saya biasanya 5 ininya 5 ini ya naik sedikit 3,5 biar tidak merusak elemennya jadi panas kita buang secara penuh ya jadi kita paketnya 5,5 yang penting tekniknya adalah Anda puter jangan cuma diam kalau diam akan menyebabkan terbakar dan botnya bisa menghitam kuncinya itu aja jadi untuk masalah settingan bebas hanya media untuk apa namanya penggunaannya seperti ini jadi kita ulang lagi kita puter nah ini ini saya settingan 5,5 sama 3,5 nah ini settingan saya pakai ini silakan Anda coba-coba sendiri bereksperimen nah ini sampai sampai ketemu berintik-berintik tapi kecil sekali ini settingan saya ini tapi karena target kita adalah menghitam hitam nah ini kan ada sedikit tidak apa-apa yang penting kan cepat kita muter jadi kita jangan cuma diam kalau diam nanti terbakar botnya menghitam pokoknya kuncinya adalah diputer-puter bintik-bintik sedikit tidak apa-apa nah ini kayak gini ini adalah settingan saya yang sudah menurut saya yang biasa saya pakai ya silakan Anda mau setting sendiri pokoknya target adalah menghitam ini seperti ini ini dekat agak dekat ya jadi gak dekat banget dan dia target kita adalah menghitam nah ini jadi sampai beberapa menit pun insyaallah aman ya komponen-komponen dan botnya selama kita memahami settingan jadi kalau kita tekniknya salah ya itu tadi botnya menghitam biasanya nah ini seperti ini ini jarang di diketahui oleh rekan-rekan jadi dia mainnya insting tapi kalau kita memang untuk memberikan pelajaran buat teman-teman semua jadi untuk alumni BMI insyaallah aman karena kita memberikan teknik settingan juga jadi tidak asal blower sehingga pada saat kita try and error atau angkat pasang-angkat pasang komponen ya walaupun diangkat sampai tiga kali insyaallah komponennya masih aman itu harapannya seperti itu tapi kembali lagi tinggal tanganan dari penanganan teman-teman sendiri jadi kita memberikan teknik-teknik sebetulnya teknik yang aman seperti apa itu tinggal praktek di lapangan itu silakan anda sendiri yang mempraktekan ini jadi lama tidak apa-apa insyaallah aman karena target kita menghitam ini adalah settingan saya beda dengan apabila anda diam saja misalnya kita diam ya kita diam saja dia cepat lagi ya cepat sekali ini nah itu bedanya itu ya jadi kita mesti lakukan gerakan memutar agar bot itu tidak menghitam jadi jaraknya juga harus diperhatikan ini cara settingan apa namanya komponen secara settingan blower ya jadi jaraknya jadi kita puter seperti ini seperti ini kita puter-puter saja tapi tentunya didahului dengan apa namanya berdoa ya biar aman harapannya gitu itu teknik penggunaan blower kemudian cara mematikan biar blower ini aman anda ini dikecilkan anginnya dibuang dibuang secara penuh ini ya dibiarkan sebentar jadi panas ini kita buang jadi panas yang tersimpan disini ini kan gagangnya panas ini kita buang ini dengan angin yang besar habis itu kita matikan kalau sudah kita matikan sehingga tidak ada panas yang tersimpan di dalam itu oke demikian mudah-mudahan bermanfaat buat PMI online ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh